Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN Kita pelajari bab 6 subjek Yang insya Allah anak-anakku semua Bab 6 subjek ini merupakan materi pembelajaran yang terakhir Dan insya Allah anak-anakku semua Untuk minggu depan Pertemuannya kita isi dengan PH yang ketiga Oleh karena itu Kalian ibu harapkan untuk Mempelajari dan mempersiapkan Untuk mengerjakan penilaian harian Dan yang ketiga Anak-anakku semua Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan Sehat walafiat dan senantiasa Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku Ternyata kita hampir Atau bahkan sudah melebihi Kurang lebih satu tahun Kita berada dalam situasi Wabah COVID-19 ini Ternyata sampai dengan hari ini Wabah COVID-19 belum juga selesai Oleh karena itu Kalian kita semua Jangan bosan-bosan Untuk senantiasa menerapkan 5M nya Menggunakan masker Apabila kita pergi keluar rumah Senantiasa mencuci tangan kita Dengan menggunakan sabun di air yang mengalir Menjaga jarak kita Minimal 1 meter sampai dengan 2 meter Kita berjaga jarak dengan Lawan kita berbicara Kemudian yang keempat adalah Menghindari kerumunan Dan yang kelima adalah Membatasi mobilisasi kita Kalau tidak ada hal yang mendesak Tidak ada hal yang urgent Diusahakan kita Senantiasa Berada di rumah saja Anak-anakku Mudah-mudahan kita senantiasa Dalam keadaan Sehat walafiat dan senantiasa Mendapatkan lindungan Allah SWT Amin ya Rabbah Alamin Anak-anakku kita mulai Materi pembelajaran Kali ini Ibu akan melanjutkan Pembelajaran yang sudah Yaitu Masih tetap di bab yang ke-6 Tetapi Ibu akan Menjelaskan Materi sub-C Bab 6 Semangat dan komitmen kebangsaan Untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia Sub-C Berikutnya yaitu mengenai Peran tokoh masyarakat Akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan Untuk memperkuat NKRI Satu Peran tokoh masyarakat akan pentingnya semangat dan komitmen kebangsaan Untuk memperkuat NKRI Yaitu dengan cara Satu yaitu dengan keteladanan Menurut kamus besar bahasa Indonesia Keteladanan itu memiliki arti Hal yang dapat ditiru atau dicontoh Nah ini bisa kita lihat Dari hal-hal yang terkecil Dan dapat dimulai dari diri sendiri Contoh dari sikap ketelagedanan Antara lain disiprin Atau tepat waktu Dalam mengerjakan tugas Membayar pajak tepat waktu Mematuhi tata tertib Berlalu lintas Ikut serta dalam kegiatan gotong-goyong di lingkungan sekitar Dan memberikan bantuan kepada orang yang kurang mampu Nah tentunya Hal-hal yang tadi kita lakukan Bisa dijadikan teladan Bagi mereka yang melihat apa yang kita lakukan Atau kita bisa melihat dari Apa-apa yang baik yang telah dilakukan oleh orang lain Nah itu adalah pengertian dari keteladanan Mencontoh apa yang baik yang dilakukan oleh orang lain Dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik Supaya hal-hal yang baik itu dapat dilakukan oleh orang lain Kemudian yang kedua Pewarisat Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pewarisan berarti proses Cara Perbuatan mewarisi atau mewariskan Contoh dari pewarisat Antara lain Tulus ikhlas dalam membantu orang yang terkena musibat Jujur dan bertanggung jawab Dan dapat dipercaya dalam mengemban Amanah serta terbiasa belajar Dan bekerja tepat waktu Kemudian yang ketiga adalah ketokohan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ketokohan memiliki arti perihal tokoh Ada pun tokoh berarti orang yang terkemuka Contoh dari ketokohan Antara lain Senantiasa berupaya Berbuat kebaikan Tidak cepat puas Dan ingin meningkatkan prestasi Selalu ingin memberikan hasil Atau capaian yang terbaik Serta rajin Dan cekatan Dalam membantu orang lain Yang membutuhkan Ya ketokohan Jadi kita itu harus mempunyai Siapa yang akan dijadikan Tokoh dalam diri kita Misalnya kita kagum Terhadap tokoh Yang kita kagumi Misalnya Kita kagumi seorang tokoh Dari pahlawan kita Kita kagumi Misalnya Terhadap Proklamator kita Sukarno-hata Minimal Ketika kita menokohkan Sukarno-hata Minimal Kita akan Mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sesuai dengan Tokoh tersebut Yang kita kagumi tersebut Yang bisa dijadikan Figur Yang akan Kita jadikan Sebagai pegangan Bahwa Kita dalam kehidupan Sehari-hari Bisa memfigurkan Orang Atau tokoh-tokoh tersebut Kemudian selanjutnya Peran tokoh masyarakat Akan pentingnya semangat Dan komitmen kebangsaan Untuk memperkuat NKRI Di antaranya adalah Kita harus memiliki Cinta tanah air Perwujudan Perlaku semangat Dan komitmen Kembangsaan Dalam kehidupan Dapat dilakukan Dengan perilaku Cinta tanah air Antara lain Dengan melakukan Tindakan Sebagai berikut Satu Menjaga keamanan Wilayah negara Dari ancaman Yang datang dari luar Maupun dari Dalam negeri Dua Menjaga Kelestarian Lingkungan Dan mencegah Terjadinya Pencemaran lingkungan Tiga Mengelola kekayaan Alam Dengan menjaga Ekosistem Guna meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dan yang keempat Rajin belajar Guna menguasai Ilmu pengetahuan Dari berbagai Disiplin Untuk diabdikan Kepada Negara Kemudian Yang kedua Membina Persatuan Dan Kesatuan Perwujudan Perlaku Semangat Dan komitmen Kebangsaan Dalam kehidupan Dapat dilakukan Dengan membina Persatuan Dan Kesatuan Di lingkungan Rumah Sekitar rumah Sekolah Sekitar sekolah Hingga lingkungan Yang lebih Luas lagi Antara lain Dengan melakukan Tindakan Sebagai Berikut Satu Bersedia Menjalin Kerjasama Antar lembaga Maupun Antar organisasi Yang berasal Dari kota Kabupaten Maupun Provinsi Lain Dua Ikut Serta Dan aktif Dalam Perkumpulan Mahasiswa Indonesia Yang berasal Dari Berbagai Daerah Indonesia Tiga Ikut Serta Menjadi Tim Relawan Korban Bencana Daerah Lain Empat Menghargai Dan Mempelajari Ragan Pesenian Atau Kebudayaan Daerah Lain Lima Terbuka Dalam Menjalin Pertemanan Tanpa Mempermasalahkan Perbedaan Suku Agama Maupun Bahasa Dan Kebudayaan Kemudian Yang Ketiga Rela Berkorban Perwujudan Perlaku Semangat Dan Komitmen Kebangsaan Dalam Kehidupan Dapat Dilakukan Dengan Rela Berkorban Antara Lain Dengan Melakukan Tindakan Sebagai Berikut Berkorban Dengan Tenaga Dan Waktu Tentunya Saja Apabila Kita Tidak Memiliki Harta Tidak Memiliki Benda Maka Kita Bisa Melakukan Pengorbanan Itu Dalam Bentuk Tenaga Tenaga Kita Bisa Kita Sumbangkan Untuk Bangsa Dan Negara Kita Dan Apabila Kita Memiliki Waktu Yang Luang Maka Dengan Waktulah Kita Bisa Memberikan Dan Memperuntukkan Apa Yang Kita Miliki Untuk Bangsa Dan Negara Kemudian Berkorban Memberikan Sumbangan Pemikiran Bagi Kemajuan Indonesia Apabila Kita Tidak Punya Tenaga Apabila Kita Tidak Punya Waktu Untuk Kita Persembahkan Kepada Ibu Pertiwi Maka Dengan Memberikan Sumbangan Pemikiran Pun Juga Kita Bisa Dengan Pemikiran Kita Yang Semerlang Kita Bisa Memberikan Pendapat Bisa Memberikan Gagasan Untuk Bangsa Dan Negara Kemudian Yang Ketiga Berkorban Dengan Harta Benda Yang Kita Miliki Anak Anak Bu Kita Pun Selain Kita Bisa Memberikan Pengorbanan Berupa Tenaga Waktu Ataupun Pemikiran Apabila Kita Memiliki Harta Benda Yang Cukup Yang Berlebih Maka Kita Bisa Nyatakan Pengorbanan Kita Terhadap Bangsa Dan Negara Kita Dengan Kita Mengorbankan Harta Benda Yang Kita Miliki Kemudian Yang Keempat Adalah Berkorban Dengan Tidak Melakukan Hal-hal Yang Dapat Mengancam Persatuan Bangsa Nah Tentunya Saja Bisa Kita Lihat Dalam Berita Tentunya Dalam Berita Yang Kita Saksikan Baik Itu Dari Koran Baik Itu Dari Televisi Tentunya Saja Hal-hal Yang Kita Lihat Itu Merupakan Hal Yang Tidak Baik Maka Contoh Itu Tidak Perlu Kita Lakukan Tetapi Sebaliknya Apabila Kita Melihat Entah Itu Dari Siaran Televisi Ataupun Kita Membaca Surat Tabah Maka Hal Yang Baik Itu Bisa Kita Lakukan Bisa Kita Terapkan Dalam Rangka Untuk Mengabdikan Apa Yang Kita Miliki Untuk Bangsa Dan Negara Kemudian Yang Tempat Atau Bagian D Pengetahuan Budaya Dalam Mempertahankan NKRI Perwujudan Perilaku Semangat Dan Komitmen Kebangsaan Dalam Kehidupan Dapat Dilakukan Dengan Memiliki Pengetahuan Budaya Dalam Mempertahankan NKRI Di Tengah Era Globalisasi Dengan Cara Sebagai Berikut 1 Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Hal Hal tersebut Dapat Dilakukan Dengan Memberikan Pelatihan Pelatihan Untuk Meningkatkan Dan Mengembangkan Kemampuan Dan Keahlian Para Sumber Dan Daya Manusia Atau Tenaga Kerja Dengan Meningkatkan Dan Mengembangkan Kemampuan Dan Keahlian Diharapan SDM Atau Tenaga Kerja Mampu Bersaing Dengan SDM Atau Tenaga Kerja Asing Dua Mempersiapkan Sosial Budaya Dalam Rangka Menciptakan Suasana Yang Kompetitif Di Berbagai Sektor Kehidupan Tiga Mempersiapkan Keamanan Baik Stabilitas Politik Dalam Negeri Maupun Luar Negeri Atau Regional Keempat Mempersiapkan Perekonomian Rakyat Hal Tersebut Dapat Dilakukan Dengan Cara Memperbanyak Lapangan Kerja Mengembangkan Usaha Usaha Kecil Menengah Dan Pemberian Modal Usaha Kemudian Yang Kelima Atau E Sikap Dan Perilaku Menjaga NKRI Perwujudan Perilaku Semangat Dan Komitmen Kebangsaan Dalam Kehidupan Dapat Dilakukan Dengan Sikap Dan Perilaku Menjaga Kesatuan NKRI Antara Lain Dengan Melakukan Tindakan Sebagai Berikut Satu Ikut Serta Dalam Upaya Menjaga Kesatuan Wilayah Dan Kekayaan Tanah Air Kita Indonesia Dua Ikut Serta Dalam Menciptakan Ketahanan Nasional Dengan Cara Mempererat Persatuan Bangsa Dan Indonesia Dan Yang Ketiga Menghargai Adanya Keragaman Suku Budaya Agama Dan Warna Kulit Dengan Cara Memberikan Perlakuan Yang Sama Nah Anak Anak Aku Di Bagian Yang Ketiga Ini Ibu Perlu Menandaskan Kepada Kalian Bahwa Kita Harus Menyadari Bahwa Bangsa Kita Adalah Bangsa Yang Beraneka Ragam Keaneka Ragaman Itu Bisa Dilihat Dari Sukunya Bisa Dilihat Dari Budayanya Bisa Dilihat Dari Agamanya Dan Juga Warna Kulitnya Karena Kita Memang Terdiri Dari Beragam Suku Bangsa Bahasa Budaya Serta Agama Oleh Karena Itu Ingat Dengan Yang Sudah Kita Pelajari Bahwa Salah Satu Alat Pemersatu Bangsa Kita Adalah Semboyan Bangsa Kita Yaitu Bineka Tunggal Ika Berbeda Beda Tetapi Tetap Satu Juga Oleh Karena Itu Kita Harus Bisa Meyakinkan Bahwa Keragaman Yang Kita Miliki Itu Bukan Merupakan Cikal Bakal Dari Kehancuran Kita Tetapi Justru Keberagaman Yang Kita Miliki Itu Akan Melahirkan Suatu Kejayaan Dan Kebesaran Bangsa Indonesia Kemudian Yang Keempat Menta Ati Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia Tanpa Pandang Bulu Nah Anak Anakku Negara Kita Adalah Negara Hukum Dalam Negara Hukum Sudah Pasti Banyak Berlakunya Peraturan Peraturan Yang Berlaku Perlu Kalian Ketahui Tidak Peraturan Itu Tidak Mungkin Tidak Akan Dilakukan 100% Warga Negara Indonesia Rakyat Indonesia Tidak Mungkin 100% Melaksanakan Peraturan Tetapi Tentunya Saja Dengan Adanya Peraturan Bisa Meminimalisir Pelanggaran Pelanggaran Yang Terjadi Ya Paham Dengan Apa Yang Diusapkan Oleh Ibu Bahwa Peraturan Itu Tidak Akan Dilaksanakan 100% Oleh Seluruh Warga Negara Indonesia Tetapi Minimal Dengan Adanya Peraturan Itu Kita Bisa Meminimalisir Pelanggaran Pelanggaran Peraturan Yang Berlaku Anak-anakku Ternyata Selesai Selesai Sudah Materi Pembelajaran Kali Ini Ibu Harapkan Kalian Bisa Untuk Menyimak Bisa Untuk Mengambil Intisari Dari Apa Yang Ibu Sampaikan Kepada Kalian Dan Insyaallah Pembelajaran Kali Ini Akan Memberikan Manfaat Kepada Kita Semua Tentunya Saja Ibu Sampaikan Kepada Kalian Semua Selesai Sudah Materi Pembelajaran PPKN Di Semester Yang Kedua Ini Dengan Selesainya Pembahasan Materi Pembelajaran Kali Ini Dan Jangan Lupa Untuk Pertemuan Yang Akan Datang Kalian Harus Mempersiapkan Diri Dengan Mempelajari Bab 6 Sub A B Dan C Dan Insyaallah Untuk Pertemuan Yang Datang Kita Akan Melaksanakan PH Yang Ketiga Untuk Itu Ibu Akhiri Pertemuan Kali Ini Dan Ibu Harapan Kita Akan Bertemu Kembali Dalam Keadaan Sehat Wal Afiat Selalu Senantiasa Dilindungi Oleh Allah Dan Kita Bisa Bertemu Kembali Secara Tatap Muka Langsung Insyaallah Yang Akan Dilaksanakan Pada Ajaran Baru Kita Yang Akan Datang Insyaallah Mari Kita Sama-sama Berdoa Semoga Wabah COVID-19 Ini Bisa Segera Berakhir Ibu Akhiri Pertemuan Kita Dengan Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kish Dengar Kish 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 Terima kasih.